Intro Salah satu bisnis musiman yang ramai peminat yakni bisnis parsel Bisnis parsel digemari khususnya jalan hari raya Tidak hanya saat lebaran saja, saat natal dan imlek juga bisa menjalankan bisnis ini Buat yang tertarik untuk memulai bisnis parsel, berikut 3 tipsnya Pilih lingkungan terdekat Strategi usaha parsel yakni terkait pemasaran Bisa mulai memasarkan bisnis ke tetangga, teman atau saudara terlebih dulu Kalau parsel baran yang ditawarkan memang menarik, unik dan cantik, pasti hasilnya akan menyebar Selanjutnya, produk parsel akan dikenal oleh banyak orang Pilih berbagai metode pemasaran Untuk metode pemasaran bisa gunakan kartu nama, brosur, media sosial, dan lain sebagainya Jangan lupa juga untuk membuat proposal penawaran ke perusahaan atau instansi kalau ingin menyasar target yang lebih luas Sebab, biasanya perusahaan dan instansi harus mengirimkan parsel untuk kolega, rekanan, dan pelanggan mereka Nah, tentu saja bisnis parsel berpeluang untuk mendapatkan pesanan dalam jumlah yang banyak Dirikan tepat waktu Bisa dibilang, bisnis parsel sebagai usaha yang mengandalkan waktu pengantaran Sebab, bisnis ini memang berkaitan dengan momen tertentu Jadi, jangan sampai momen ini terlewatkan Maknanya pun akan hilang Apalagi kalau isi parsel berupa makanan yang udah basi Untuk buat secara pre-order dan menentukan kapan tanggal pengirimannya Terima kasih